Jelang debat ketiga yang merupakan debat pamungkas Pilgub Jawa Tengah, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, yang ditemui di Pantimarhen Semarang menanggapi terkait dukungan mantan Presiden Jokowi Dodo yang mendukung Ahmad Lutfi Tatyassin di Pilgub Jateng. Dan itu sesuatu yang mungkin tidak bisa didapat oleh setiap calon. Contohnya kami kan, juga ada pendukungan dari dia. Tapi kami akan berusaha untuk tetap disiplin bahwa kami punya rambu sendiri di mana kami harus mampu loyal kepada pemerintah pusat apapun rata belakangnya karena memang itu yang membatasi kita. Kita kepala daerah ini kan dibatasi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi ya kita apapun situasinya harus tetap loyal mendukung karena memang kita menjadi bagian dari negara satu. Tetap optimis siapa ya? Tetap optimis ya? Adika tetap optimis dan memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi kontestasi Pilgub Jateng meski tidak mendapat dukungan dari Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo. Danang Prakosa, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah